Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat sehat RSA UGM Kembali lagi bersama saya Tanya Afidah Soliha Dengan Dr. Budiatri Reno Retno Normaning Room Spesialis Forensik ya dok ya Nah Dr. Budiatri Reno ini biasa dipanggil Dengan Dr. Noni Gehnok Oke nah sahabat sehat RSA UGM Akhir-akhir ini ya dok ya Kami ini sering membangun Diskusi melalui Trending dari internet dok kira-kira Apa sih yang menjadi Trending di internet yang bisa Dipelajari oleh teman-teman di RSA UGM Dan bersama sahabat-sahabat sehat RSA UGM ini Nah akhir-akhir ini dok Banyak perbincangan mengenai Salah satu kejadian di sosial media dok Ada seorang korban dari mahasiswa Suatu universitas negeri Di luar pulau Jawa dok Dengan beberapa Kejanggalan dok Dari kematian beliau almarhumah Nah dari Pemeriksaan-pemeriksaan yang ada itu dok Dicurigai bahwa Mahasiswa tersebut itu meninggal karena Adanya indikasi Racun cyanida Yang almarhumah minum saat Minum teh gitu dok Nah sebenarnya nih Sahabat sehat RSA UGM Yang bisa Kita tanya-tanya yuk Dengan Dr. Noni di RSA UGM ini Apa sih sebenarnya dok Bahaya racun cyanida tersebut Atau racun-racun lainnya Bagi tubuh manusia Oke makasih pertanyaannya Mbak Tanya ya Jadi emang saya kemarin juga sempat baca itu Beritanya yang sempat rame juga Tentang seorang mahasiswi Yang diduga meninggalnya Karena minum teh yang dicampur racun potas Jadi racun potas itu sebetulnya Asal katanya adalah potasium cyanida Jadi itu adalah racun cyanida Yang sebetulnya racun cyanida ini secara alami Sebetulnya ada di alam Jadi namanya tumbuh-tumbuhan itu kan sama seperti hewan Sebetulnya kan ada mekanisme pertahanan dirinya ya Jadi cyanida ini memang secara alami Biasanya ada di biji dari beberapa buah-buahan Yang mana dia ini bermanfaat supaya biji itu tidak termakan Jadi supaya bijinya bisa terus berkembang biak seperti itu Jadi memang dia sebetulnya ada manfaatnya juga Secara alami di alam Dan sebetulnya manusia pun memanfaatkan yang namanya cyanida ini Jadi seperti di industri pengolahan metal Dan juga pengolahan plastik Kemudian juga di beberapa fotografi Terus termasuk juga di industri pertanian Jadi untuk pesticida Kemudian juga untuk racun tikus Nah itu menggunakan yang namanya potas tadi Jadi itu sebetulnya adalah racun cyanida Oh jadi selama ini racun potas yang sering disebutkan di masyarakat awam Itu sebenarnya kepanjangan ya dok ya Dari racun potasium cyanida Oh jadi itu adalah dua racun yang sama ya dok ya Sebenarnya hanya beda penyebutan saja Iya jadi supaya gampang gitu mungkin Jadi pada nyebutnya itu potas Tapi sebetulnya potas itu adalah racun cyanida itu yang dimaksudkan Oh seperti itu dong Jadi karena biasanya itu memang racun potas itu sering disebutkan oleh petani ya dok ya Karena memang banyak manfaatnya ya dok ya untuk kalangan-kalangan tertentu dengan tujuan maksud yang baik Iya Cuma kalau buat manusia ya benar itu memang sifatnya racun itu memang bisa mematikan Oke dok ini ada pertanyaan selanjutnya dok dari pembahasan mengenai racun potasium cyanida tadi Sebenarnya apa sih dok yang akan terjadi jika racun potasium cyanida tadi itu tidak sengaja Atau tercampur ke dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia Oke jadi kalau cyanida itu masuk ke dalam tubuh manusia Memang racun ini bisa mengganggu pemanfaatan oksigen oleh sel-sel tubuh Jadi seperti yang kita tahu ya kayak dulu waktu pelajaran SMA gitu Jadi kan kalau kita hidup ini kan perlu untuk menghirup oksigen Oksigen di dalam tubuh dia akan berikatan dengan darah Oleh darah oksigen ini didistribusikan ke seluruh sel-sel di dalam tubuh Supaya sel-sel ini bisa memanfaatkan oksigen sebagai sumber energi Nah kalau misalnya ada cyanida Kalau ada cyanida masuk Oksigen yang ada di darah ini kemudian tidak bisa dipakai oleh sel-sel tubuh Jadi pada akhirnya sel-sel tubuh ini ya mati karena dia nggak mendapatkan oksigen Kemudian kalau sel-sel sudah mati organ tubuh juga pada akhirnya tidak bisa bekerja kan Ya pada akhirnya itu akan menyebabkan kematian Oh jadi sebenarnya bahaya ketika racun tersebut masuk ke dalam tubuh manusia itu Memang sangat vital ya dok ya Sangat mempengaruhi bagaimana darah beredar dengan oksigen yang tersebut tadi Jadi sebetulnya darah itu masih mengandung oksigen masih Cuma kemudian nggak bisa dilepaskan ke dalam sel Oh begitu dong oke oke Jadi sel-selnya ya pada akhirnya nggak dapat energi Oke dok Nah jadi sebenarnya selanjutnya dok Dari pernyataan dokter Noni tadi Berapa lama ya dok ya racun cyanida itu bisa mempengaruhi kerja tubuh dok Sampai akhirnya menyebabkan kematian tadi Oke jadi sebetulnya cyanida itu bentuknya ada macam-macam Paling nggak kalau yang saya tahu ya itu ada dua Jadi yang pertama dia adalah yang bentuknya gas Itu yang disebut sebagai hidrogen cyanida Nah kalau cyanida yang bentuknya gas ini dia memang sangat mematikan Dia bisa mematikan dengan cepat Jadi kalau misalnya ada hidrogen cyanida itu kan bisa terhirup Selain itu bisa juga dia kayak menyerap melalui kulit atau selaput yang ada di mata atau hidung atau mulut Nah itu bisa menyebabkan kematian bahkan hanya dalam waktu beberapa detik sampai menit Jadi memang fatal sekali Nah yang kedua yang bentuknya adalah padat Nah kalau yang padat ini biasanya dia adalah garam Garam cyanida Jadi yang disebut tadi seperti potasium cyanida Atau ada juga yang namanya natrium cyanida Nah ini dia bentuknya garam Kalau garam kemudian tidak sengaja tertelan misalnya Untuk dia bisa menyebabkan keracunan itu dia harus dicerna dulu oleh tubuh Jadi paling tidak dia bereaksi gitu dengan asam lambung Nah makanya kemudian dia bisa menyebabkan keracunan dan kematian Itu waktunya biasanya butuh agak lebih lama Jadi hitungannya bisa dalam ya mungkin menit hingga jam Tergantung juga dari banyak sedikitnya Oh iya dong Cuma memang yang harus kita ingat bahwa cyanida ini Walaupun cuma sedikit ternyata dia sih ya ini bisa menyebabkan kefatalan Bahkan ada yang penelitian gitu ya Pada orang dewasa yang beratnya 70 kg Kalau mengkonsumsi hanya setengah gram saja garam cyanida Itu 90% kemungkinan dia bisa meninggal Jadi memang sangat fatal sekali Fatal setengah gram itu kan kecil sekali kan Jauh sekali ya dok ya Dengan perbandingan berat mas tubuh manusia yang tadi yang 70 kg Betul-betul kayak gitu Oh jadi untuk berapa cepat bisa mempengaruhi dalam beri manusia itu tergantung dengan Dimananya itu ya dok ya maksudnya ada yang padat ada yang berbentuk gas tadi Tergantung satu bentuknya Terus yang kedua tergantung banyak sedikitnya Oh iya kalau untuk yang gas tadi dok kebetulan itu kan Kalau gas itu kan tidak terasa ya dok ya Maksudnya ada di mana kah atau kira-kira itu racun yang berbentuk gas tadi itu bisa ditemui di mana sih dok? Oh iya jadi kalau di alam memang jarang sekali ya Karena kalau pun ada kan pasti cuma sedikit Biasanya gas yang cukup banyak itu ya satu di industri Tapi bisa juga yang kedua misalnya pada kebakaran itu kadang-kadang juga bisa menghasilkan gas cyanida itu tadi Oh jadi misalnya ada bencana kebakaran pun kita harus waspada ya dok ya Untuk menghindari berbagai macam kejadian yang tidak diinginkan gitu termasuk gas dari cyanida tadi Iya benar jadi kalau kebakaran itu kan kadang-kadang orang itu meninggalnya bukan karena api ya Tapi karena yang dia hirup Asap yang dia hirup itu bisa jadi salah satunya memang mengandung cyanida juga Oke dok Nah sebenarnya ya dok ya Kalau tadi kan sudah sempat disebutkan di awal ya dok ya Si cyanida ini memiliki fungsi-fungsi yang baik gitu dok Bagi kalangan tertentu gitu Selain dalam pertanian tadi ya dok ya Ada dalam industri metal ya dok ya Seperti itu Nah berarti sebenarnya dok cyanida ini memang diciptakan Tidak untuk dikonsumsi manusia ya dok ya Dan tidak diperjual belikan secara luas di kalangan masyarakat Iya benar itu benar sekali Jadi memang kalau itu tadi secara alami di alam pun sebetulnya juga ada Sebetulnya Cuma biasanya kalau yang di alam ini kan kadarnya juga kecil ya Jadi biasanya juga gak sampai menyebabkan kematian Nah cuma ketika kita manfaatkan Nah itu kan kita ekstrak terus mungkin juga kita buat Nah ini yang harus lebih berhati-hati Oke dok jadi sahabat sehat rasa di rumah Kita sudah mendapat penjelasan sedikit nih Mengenai potasium cyanida tadi Nah sahabat sehat rasa di rumah yang sekiranya melihat kejadian kebakaran ya dok ya Yang berpotensi menimbulkan zat gas cyanida tadi Bisa langsung menghubungi IGDNS UGM Untuk mendapatkan pertolongan pertama untuk bagi korban atau saudara-saudara yang terkena musibah dari kebakaran tersebut Agar tidak berkelanjutan ya dok ya bisa ditangani dengan cepat seperti itu Nah yang pertanyaan selanjutnya nih dok Bagaimana ya dok ya Memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat awam yang melihat dok Misalnya ada teman yang tidak sengaja gitu dok menelan atau terkena zazat bahaya dari racun potasium cyanida tadi Jadi kalau misalnya kita curiga ya Misalnya tidak sengaja atau mungkin dengan sengaja gitu Ada yang mengkonsumsi dari racun cyanida ini Memang kita harus segera cepat-cepat bawa ke IGD Kenapa? Karena perburukan itu bisa terjadi dengan cepat Dan yang kedua juga yang punya anti racunnya ini kan di IGD Jadi memang harus segera ke IGD Nah kalau misalnya seseorang itu berkontak gitu dengan cyanida Dan dia mengalami gejala keracunan Biasanya bisa mulai dari rasa sesak nafas Kemudian bingung sampai mungkin juga kejang Kemudian juga sampai hilang kesadaran Nah kalau sudah seperti ini Misalnya kejang gitu ya kita harus amankan Amankan dalam artian lingkungannya itu harus kita pastikan aman Jangan sampai kemudian dia malah cedera Karena terkena benda-benda yang membahayakan di situ Terus jangan juga kita masukkan benda-benda ke mulut Supaya tidak tersedak Biasanya itu kan kalau misalnya ada yang tidak sadarkan diri Itu kan dikasih minum gitu ya Berarti sebaiknya tidak dilakukan ya Karena malah bisa tersedak dan tersedak itu malah bisa lebih berbahaya Terus juga kalau misalnya orangnya tidak sadarkan diri Kita pastikan jalan nafas ini terbuka Kepalanya tidak neku paling tidak seperti itu Terus juga kita posisikan dia miring Supaya kalau itu tadi ada muntah tidak kembali Tidak bikin tersedak Tidak malah ke saluran pernafasan Dan yang pasti juga jangan kita induksi untuk muntah Jadi kadang-kadang kan kalau ada orang keracunan itu kan Biar tidak terserap gitu Dimuntah kan kan Yang misalnya mulut dimasukkan jari Nah kalau pada kasus yanida ini memang tidak disarankan Karena khawatirnya nanti malah masuk ke saluran pernafasan Dan itu bisa lebih fatal akibatnya Jadi paling yang bisa kita lakukan Kalau ada kecurigaan ke arah yanida ya Paling yang seperti itu Segera dibawa ke IGD saja Jadi langsung saja ya dok ya Ke petugas yang profesional gitu ya dok ya Nah dok racunan yanida ini kan Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui bentuknya dok Misalnya bentuk garam atau bentuk serbuk gitu ya dok ya Sebenarnya ada nggak sih dok Cara-cara supaya kita bisa menghindari dok Sekiranya mungkin Nah umsi belah pinjalik gitu ya dok ya Ada hal-hal yang Ada orang-orang di sekitar kita yang Berniat buruk gitu dok Atau kita bisa ada Ciri-ciri tertentu pada makanan atau minuman Yang sudah tercampur gitu dok Yang bisa kita hindari Jadi sebetulnya memang betul ya Kalau sampai kita mengkonsumsi ini kan bahaya sekali Dan waktu itu juga pernah ya Ada kasusnya seperti itu kan Tapi untuk kita bisa mendeteksi Ada atau tidak yanida ini kan Dan sebetulnya juga sulit Memang betul ada ciri-ciri gitu Kalau misalnya ada cyanida itu kan dia punya bau yang khas betulnya Jadi baunya itu seperti bau almond tapi pahit Kacang almond ya dok ya kacang almond tapi pahit Nah cuma masalahnya Tidak sampai 50% dari populasi itu bisa mencium bau itu Jadi itu memang sesuatu yang ada di DNA kita Kemampuan untuk bisa mencium itu Jadi hal-hal seperti itu ya memang Memang agak sulit ya Yang kita harapkan memang kemudian ada Regulasi gimana supaya Si racun potas ini tidak begitu mudahnya Karena sejauh ini tuh Bahkan bisa dibeli di e-commerce Jadi di Shopee seperti itu Nah itulah makanya seperti yang berita kemarin itu kan Salah satunya kan dicurigai memang beli secara online Nah hal seperti ini kan yang tidak kita harapkan ya Ya mungkin seperti itu Oke Sahabat sehat RSA UGM yang ada di rumah Dari perbincangan dan cari tahun nih Mengenai potasium sinya Yunda Dati bersama Dr. Rathno Antara Dr. Rani Kita bisa simpulkan bahwa memang Ada banyak jenis dari racun tersebut Nah apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam adalah Mungkin berhati-hati ya dok ya Ketika mendapat makanan atau minuman Dari kebetulan orang asing Atau mungkin bukan keluarga Atau orang-orang terdekat kita gitu Kemudian mungkin Sahabat sehat RSA di rumah bisa membantu Melindungi keluarga terdekat Atau sanak saudara kita dengan Menjaga hubungan baik gitu Misalnya ada masalah Atau ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan Boleh diajak bicara ya dok ya Ketika ada hal-hal gawat darurat Juga bisa langsung menghubungi Petugas profesional aja ya dok ya Jangan terus melakukan Ibaratnya seolah-olah Sok tahu gitu ya dok ya Kasarannya kalau Oh ini harus ditolong Dikasih minum air putih gitu Jangan ya sahabat sehat RSA di rumah Nah oke Dr. Rani terima kasih banyak Sudah mampir ke TikTok kita Nah nanti lain kali Kita akan ajak dokter Rani lagi Untuk membahas Hal-hal mengenai tips Kesehatan lainnya ya dok ya Oke Terima kasih banyak Selamat jumpa lagi di TikTok tips Informasi kesehatan RSA UGM Di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi di